selamat pagi bapak ibu sekalian selamat datang kembali di filip webinar untuk hari ini hari kamis tanggal 21 juni 2018 masih dalam suasana yang fitri kami ucapkan juga mohon maaf lahir batin sebelumnya dan sebelum memulai seperti biasa kita ingin konfirmasi dulu apakah suara dan layar dapat terdengar dan terlihat dengan baik dan jelas ini nampaknya sudah jelas terima kasih konfirmasinya Pak Rizal dan langsung saja kita mulai untuk webinar pagi ini oh maksudnya untuk hari ini kita predisikan IHSG akan bergerak beres atau melemah di posisi support 5.775 lalu resistance nya di 6.002 hal ini mengikuti juga bahwa indeks saham di Asia pagi ini dibuka beragam atau mix sering juga meredahnya sell off atau aksi jual yang didorong juga oleh tidak adanya ancaman baru daripada Presiden Trump untuk menaikkan kembali kenaikan dalam apa namanya bea tarifnya dan juga selain itu investor juga mencermati keputusan daripada People's Bank of China atau Bank Sentral daripada China yang mana PBOC menaikkan atau memasang kurs acuan harian untuk yuan yang lebih tinggi sehingga mengindikasikan bahwa PBOC tidak bermaksud untuk memicu perang mata uang dan juga ada spekulasi bahwa ia juga akan menurunkan reserve requirementnya atau GWM giro wajib minimumnya untuk berusaha untuk apa namanya memperkuat kembali penyaluran kredit di ekonomi mereka lalu ada juga Jumat nanti akan ada meeting meeting OPEC di Vienna Austria bahwasannya Saudi Arabia juga berencana untuk meyakinkan pada anggota OPEC untuk menaikkan produksi minyaknya tetapi beberapa anggota sepertinya menentang langkah itu dan karena ditakutkan akan justru menjatuhkan harga minyak sendiri dan untuk market news ada berita daripada WIKA bahwa WIKA bersama dengan CMNP akan membangun jalan tol yang akan menghubungkan pelabuhan Ancol dengan Tanjung Priuk dan juga mereka mengharapkan untuk mendapatkan perizinan daripada pemerintah tahun ini sehingga konstruksinya dapat dimulai pada akhir tahun 2018 lalu jasa marga bahwa pengoperasian tiga jalan tol baru yaitu Kartasura Seragen Rembang Pasuruan dan Parbarakan Tanjung Morawa sudah akan memberikan kontribusi kepada pendapatan jasa marga dan Direktur jasa marga menjelaskan bahwa operasinya pengoperasian jalan tol baru ini sudah atau sudah berdasarkan target perseroan tahun ini dan yang ketiga berita dari SMRA bahwa SMRA akan membangun lagi kota kota satelitnya bernama Sumarekon Mutiara Makassar di kuartal 3 2018 dan proyek ini ditargetkan akan memberikan kontribusi sebanyak 6% terhadap marketing sales di tahun ini targetnya yaitu 4 triliun rupiah yang terakhir adalah bank OCBC NISP bahwa NISP bekerjasama dengan PT Karisma pemasaran bersama Nusantara untuk untuk memfasilitasi financing sebesar 100 miliar rupiah yang mana jumlah tersebut akan digunakan untuk menolong pembelian teh untuk sehingga dapat menaikkan penjualan teh daripada fasilitas pinjaman tersebut demikian untuk market news dan sekilas untuk foreign flow bahwa kemarin net sale asing terjadi cukup besar di pasar regular tercatat sebesar 1,94 triliun dan sehingga year to date nya net sale asing sudah mencapai 43,16 triliun rupiah technical recommendation kita pertama hari ini ada AC buy on breakout di 6,900 target price pertama 7,070 yang kedua 7,275 lalu stop loss di 6,720 yang kedua ada indie trade buy di 38,50 target price nya 4,000 target price kedua 4,125 stop loss di 37,50 dan yang terakhir jasa marga coba buy on weakness di 43,30 tp1 4700 yang kedua 5000 lalu stop loss di 4,200 dan demikian free live webinar pagi ini dan jika bapak atau ibu punya pertanyaan dapat mengisinya di question box yang tersedia terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Juga menjawab pertanyaan daripada Bu Dewi ya, PTBA-nya, self-quest di berapa? Ya, PTBA-nya sudah naik termasuk cukup tinggi Pak ya. Terlihat juga daripada stokastiknya menunjukkan sudah overbought memang tetapi nampaknya sih dan juga ya secara year-to-date sudah hampir 90%, sekitar 87% kenaikan harga PTBA di tahun ini. Kemungkinan hari ini masih ada potensi naik mungkin tidak terlalu banyak kali ini, jika dilihat juga sudah sangat tinggi dan melewati upper band daripada bollinger band-nya. Bisa juga akan ada potensi tekanan jual meskipun dan tidak tahu sampai mana potensi penjualan tersebut. Kalau ingin sudah punya dan ingin jual Pak bisa coba di sell sebagian untuk ada pegangan dan sebagian lagi bisa tunggu mungkin di 4300an mungkin Pak bisa coba dipasang order atau jual di sana. Nah, lalu jika ada penurunan kembali bisa coba koleksi kembali sekitar harga 4.000an, demikian untuk PTBA-nya. Dan sekalian BRPT untuk Bu Dewi. BRPT baru saja right issue ya. BRPT-nya kemungkinan masih akan melanjutkan trend bearish-nya, Bu. Karena kan MA5-nya sudah melampaui MA20 yang memotong ke bawah MA200 maksudnya. Dan jika sudah punya, bisa coba sell, Bu. Namun jika mau masuk, bisa dia masuk. Bisa tunggu di area buy on witness di sekitar 2115an ini, Bu. Demikian untuk BRPT-nya. Dan jasa amarga. Jasa amarga ada di technical recommendation kita hari ini, Bu. Buy on witness ya tadi. Buy on witness di... 4.330, target price-nya 4.700, target price kedua 5.000, lalu stop loss di 4.200. Demikian. Baik, pertanyaan selanjutnya, Bapak Robertus. Ada PTBA, ITMG, dan ADARO. PTBA sudah dibahas ya, Pak, oleh Zalmi tadi. Sedikit saja, karena ini banyak pertanyaan PTBA. Sedikit saja saya reminder, kalau PTBA ini kan sudah sangat tinggi, jadi potensi tekanan jualnya pun cukup banyak. Tapi sebenarnya ini kalau misalkan memang Bapak Ibu berani, ini masih ada ruang untuk penguatan di hari ini. Tapi hati-hati karena memang secara komoditas, hari ini batubaranya mengalami penurunan karena memang stok di Cina ini mengalami peningkatan. Jadi secara harga komoditasnya ini hari ini mengalami penurunan, bisa jadi hari ini juga terdampak untuk pergerakan saham-saham berbau batubara. Nah, untuk PTBA sering diri yang tadi Zalmi katakan, saat ini kalau misalnya mau jual, silakan kalau sudah punya, untuk sebagian saja terlebih dahulu. Yang tadi saya katakan masih ada potensi untuk rebound, walaupun memang cukup sempit, hingga 4.300 terlebih dahulu. Demikian PTBA-nya untuk ITMG. ITMG-nya ini masih ada potensi koreksi. Untuk saat ini mungkin bisa diperhatikan penurunannya hingga level 26190-an terlebih dahulu. Oh, sorry. Ini sudah di 25700. Maksud saya kalau misalkan MA5-nya ini mengarah terus ke bawah hingga 26180-an. Ini potensi untuk melampaui MA. Nah, ini di sini MA50-nya. Kalau misalkan memang terlampaui hari ini, ini ada potensi untuk terus berada hingga 25700. Untuk saat ini ITMG-nya lebih aman. Bisa Bionet-nya saja di 24430-an. Karena ini yang cukup tertahan di area ini. Ini biasanya ada pembalikan arah di 24600-an tadi. Kalau misalkan memang mencapai area tersebut, ini bisa cicil. Tidak untuk agresif terlebih dahulu. Ditakutkan memang ada tekanan kembali. Mengarah ke 22375-annya. Untuk saat ini kalau misalkan memang sudah punya, bisa di-hold. Silakan kalau mau sell sebagian, silakan. Nanti averaging down hingga 24400-an tadi. Untuk Adaro. Adaro secara year-to-date. Ini kenaikannya sudah sekitar 13% dari awal 2018 lalu. 2000 yang beberapa kali. Ini 2000 terlampaui. Ini masih ada potensi untuk kenaikan hingga 2100-nya. Ini paling dekat. 2100 terlebih dahulu. Saat ini pun masih punya ruang hingga 2100-nya. Karena memang ini MA5-nya. Walaupun sedikit berada di atas MA50. Tapi masih ada potensi untuk rebound. Silakan kalau misalkan sudah punya, Pak. Bisa coba hold saja. Hingga 2100 terlebih dahulu. Selanjutnya apabila memang breakout, ini bisa ke 2270-annya untuk Adaro. Kalau misalkan belum punya, bisa coba Bain Witness. Tunggu sebentar saja hingga 1970-annya untuk Adaro. Bapak Rizal, Indi Harumpakuon. Masuk teknikal rekomendasi kita, Pak. Bisa coba perhatikan kembali di channel telegram kita di sini. Untuk Indinya. Ini, Pak, bisa diperhatikan. Thread by 3850, TP 4000 hingga 41250, dan stop loss di 3750-nya, Pak. Untuk Harum dan Pakuon. Harumnya terlebih dahulu. Harum kalau misalkan harga hari ini tertahan, ini karena sedang menguji MA20-nya. Kalau misalkan tidak berada di bawah sekitar 2800-nya, ini masih aman, masih ada kecenderungan ribon walaupun terbatas. Ini bisa mengarah ke 2985-an. Tapi untuk saat ini, kalau misalkan nanti berada di bawah 2800-annya, ini masih ada potensi harum mengarah ke 2670-annya. Jadi, kalau misalkan belum punya untuk harumnya, Pak, bisa coba nanti, Pak, ditunggu terlebih dahulu. Dilihat, 2800 ini, eh, maksud saya 2800, ini tertahan atau tidak, Pak, untuk harumnya. Kalau misalkan tidak, tadi, Pak, di 2680-an, ya. My own weakness, silakan kalau misalkan mau tunggu lebih bawah lagi di sekitar 2330-an. Untuk saat ini, saya perhatikan kalau sisi stokastiknya, stokastiknya masih agak cenderung jenuh beli juga. Dan untuk MSCD-nya pun baru memulai, Pak, untuk tekanan jualnya ini sudah mulai terlihat, Pak, untuk harum. Untuk Pak Kuon. Pak Kuon-nya kalau mau manfaatkan gap trading, silakan, karena ini salah satu saham juga yang enak untuk dimanfaatkan gap trading hariannya. Tapi kalau untuk saat ini, baru mau coba masuk, silakan, tidak untuk secara agresif, biasanya penurunan dalam seperti ini, Pak Kuon pun tidak lama. Di satu hari atau dua hari setelahnya, ini biasanya akan ada ribbon kembali. Untuk saat ini, kalau misalkan baru mau masuk, boleh, silakan cicil di 550 ini, apabila ada penurunan pun. Ini boleh nanti averaging down hingga 5.20, silakan mau tampung kembali di 5.000, maksud saya di 500-nya, di 500-an hingga 5.20 tadi. Untuk resisten, ini bisa manfaatkan harian di 5.70 terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, ini di 5.85 untuk Pak Kuon. Untuk Pak Kuon, mungkin saat ini tidak untuk jangka panjang terlebih dahulu. Kalau secara tenikal, saya perhatikan ini MA5-nya baru saja, ini tembus dari MA50-nya, dan ini ada potensi mengejar atau mengarah ke MA20. Jadi, masih ada potensi untuk koreksi saat ini Pak Kuon-nya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bapak ID, Ibu Lydia, BBRI, sebaiknya di cut loss atau boleh averaging down? Ibu Lydia mau beli di berapa untuk BBRI? BBRI masih ada potensi penurunan, Pak, untuk BBRI-nya saat ini. Kalau misalkan Bapak sudah punya, untuk saat ini mungkin potensi penurunannya ini bisa mengarah ke sekitaran 2875 hingga 2790. Apalagi kalau misalkan MA5-nya ini, MA5-nya ini terus mendekati MA20, nah ini penurunannya pun bisa jadi akan lebih tajam. Kalau misalkan untuk saat ini mau cut loss atau averaging down, mungkin kami bisa bilang lebih baik averaging down saja, Pak, kalau misalkan masih ada cash. Ini bisa coba, Pak, nanti tunggu hingga di 2880, Pak, terlebih dahulu untuk tidak saat ini, Pak, takutnya memang ada tekanan kembali untuk jual BRI ini. Atau mungkin lebih bawah lagi, Pak, di 2775, Pak. Karena saya perhatikan ini MA5-nya belum lewat dari MA20, jadi potensi ribbon-nya ini masih ada, Pak, untuk BRI ini, Pak. Untuk Ibu Lydia, kalau misalkan mau beli di berapa, ini boleh di 2880 terlebih dahulu atau mau tunggu di support selanjutnya, ini support paling bawah karena memang sudah mendekati lower band, ini bisa di 2780 untuk BRI-nya. Untuk Ibu Lydia, Adaro-nya sudah, Bu, Bapak Rolibarus, Adaro, Pak Kwon, sudah, Pak. Kita bahas Sido, ya, Pak. Untuk Sido, kalau saya perhatikan secara technical, ini masih ada potensi ribbon untuk hari ini, tapi yang ditakutkan karena memang kemarin setelah bagi dividen, ini naik tinggi sekali di hari perdagangan pertama, dan ini sudah mulai ada aksi jual walaupun tidak terlalu banyak ya di sini. Ini bisa lihat high-nya hingga 9.55, tapi di close-nya 9.20, ditakutkan hari ini pun masih ada tekanan jual walaupun tidak banyak. Silakan kalau mau memanfaatkan gap trading, Bapak. Nah, ini bisa coba bayan Rekmes di 8.70 untuk resisten di 9.20 ini, Pak, terlebih dahulu untuk Sido-nya. Oh, ya, untuk Bapak Robertus, untuk asinya, tadi kami ketiknya bayan breakout, ya, Pak, ya. Ini kami salah ketik, Pak, tadi bayan weakness, ya, Pak. Mohon maaf, Pak, untuk kesalahannya. Untuk selanjutnya, ini Bapak Agung, lead, stop loss, bagaimana trend ke depannya. Untuk stop loss diberapa, ya, untuk lead? Untuk lead, untuk saat ini mungkin potensi kalau mau stop loss bisa di sekitar 105, Pak. Tapi 105 ini, kalau misalkan di sini, Pak, volume-nya tidak terlalu banyak merahnya, ini ada potensi rebound, Pak, jadi tidak membentuk bottom yang baru. Untuk stop loss saat ini saya pikir mungkin ini agak tanggung, ya, Pak, karena memang sudah sebentar lagi 105 dan potensi rebound-nya pun, Pak, kalau tidak membentuk bottom yang baru, ya, Pak, ini sebagai catatan, jika tidak membentuk bottom yang baru, ini ada potensi untuk rebound, Pak, ke 120 hingga 125-nya, Pak, untuk lead saat ini. Kami kembalikan ke Bapak, kalau misalkan stop loss, silakan di 105 ini, Pak, untuk lead-nya. Nah, untuk trend ke depannya yang tadi saya katakan, Pak, kalau misalkan hari ini, maksud saya 105 ini memang tertahan dan kembali rebound kembali, tidak membentuk bottom yang baru, ini bisa mengarah ke 123 hingga 125-nya kembali, Pak. Apalagi kalau misalkan nanti pembalikan arah ini didukung MA5-nya berada di atas MA200, Pak. Nah, ini potensi rebound-nya akan kembali lebih besar, Pak, untuk lead-nya. Tapi untuk beberapa harinya, ini kami tidak bisa tahu, Pak, karena memang kembali ke permintaan penawaran pasar sendiri, Pak. Untuk Ibu Lydia, Kalbe. Untuk Kalbe sendiri, Kalbenya masih ada potensi koreksi, karena memang ini MA5-nya, kita perhatikan di sini MA5-nya mulai menukik, mengarah ke MA20-nya. Nah, ini kalau misalkan hari ini penurunannya lebih dari 1200, nah ini masih bisa membentuk bottom yang baru. Untuk saat ini, mungkin bisa buy-in weakness saja di Kalbe hingga 12.65 terlebih dahulu, kita tunggu 12.65 atau mau disupport yang lebih atas di 12.80-annya. Untuk Kalbe, untuk resisten, ini bisa ke 13.65 terlebih dahulu, dan selanjutnya ini bisa mengarah ke 13.90. Untuk saat ini, kemungkinan besar Kalbenya koreksi terlebih dahulu, kita lihat MACD-nya pun, ini sudah mulai potensi membentuk debt cost-nya, dan dari stokastiknya pun, ini masih berada pada sisi jenuh belinya untuk Kalbe. Untuk Bapak Rizal, Pegas, SWOT, boleh di-share untuk analisa. Baik, Pak, kita lihat Pegas terlebih dahulu. Secara teknikal, Pegas ini sebenarnya terdorongnya masih akan ada potensi koreksi, walaupun memang agak cukup terbatas. Paling tidak ini masih berada tertahan di atas 2020-annya hingga 2025. Kalaupun memang agak rebound, ini potensinya sebentar, karena kita lihat Pegasnya, ini melampaui MA50-nya, dan dari sisi MACD maupun stokastik pun, ini masih berada pada debt cross-nya. Dan stokastiknya pun, nah kita perhatikan di sini, stokastik sudah mulai mendekati Golden Cross, tapi agak cukup berat di sini. Kalau misalkan memang, nah ini 2060, hari ini jika memang sampai tertahan hingga 2060 untuk Pegasnya, ini boleh ikut beli, tidak untuk secara lama terlebih dahulu pegangnya. Nah ini bisa 2095, jadi lebih enak. Buy on breakout dari, nah 2060-2070, silakan, tidak untuk jangka panjang, ini boleh resisten hingga 2125 terlebih dahulu. Ditakutkan ini tidak tertahan di MA200-nya, nah ini ada potensi kembali koreksi hingga di bawah 2000 untuk Pegas. Untuk SWOT, Ini juga kemarin saya perhatikan pasar, dia sendiri, bisa jadi, tidak dia sendiri maksud saya saham kecil, saya perhatikan SWOT ini memang salah satu yang tertinggi untuk kenaikan kemarin dengan IHSG minus sekitar 2 persenan. Tapi kalau ini belum lama listingnya, boleh Pak kita lihat 15 menitan. Ini untuk manfaatkan gap saja Pak untuk SWOT ini, karena memang sangat volatile Pak, 15 menit saja, ini dari sekitar 330, Sekarang 425 pun 424 ya, ini high-nya tercapai Pak di hari ini dalam waktu 15 menitan. Boleh Pak manfaatkan gap, kalau misalkan ada penurunan, hingga 400, boleh Pak masuk di sekitar 400. Trading gap saja Pak 400, nanti manfaatkan untuk kenaikan 420 Pak untuk SWOT-nya. Tapi kalau dalam 15 menitan seperti ini Pak, saya perhatikan, ini Pak dari sisi, nah dari sisi MACD-nya, ini masih bisa bergerak maik Pak. Kembali Pak tidak untuk jangka panjang Pak, 15 menit saja, ini manfaatkan gap saja sudah lumayan Pak untuk SWOT-nya. Untuk Bapak Perayitno, L-SIP. Untuk L-SIP-nya, L-SIP-nya masih ada potensi koreksi hingga 1075, bisa tunggu Pak sebentar, untuk L-SIP-nya. Ini 1075, berada pada lower band-nya Pak, dan saya mundur sedikit pun. Ini tertahan Pak 1075, tidak membentuk bottom yang baru Pak. Nah, boleh Pak 1075, dimanfaatkan untuk support, by weakness di 1075, atau mungkin mau lebih bawah, ini tidak terlalu jauh Pak 1070-nya. Untuk resisten, paling dekat di 1035 hingga 1040-nya Pak. Untuk selanjutnya, ini bisa manfaatkan resisten hingga 1070, Pak, untuk L-SIP. 1170, Pak, maksud saya. Untuk kembali Bapak Rizal, tekim. Tekim-nya masih ada potensi rebound, kalau misalkan sudah punya, ini enak untuk di-hold, hingga 17900-an, ini masih ada potensi, cukup tinggi, jadi bisa hati-hati, takutnya ada tekanan jual, dan sepertinya, kalau saya perhatikan secara technical pun, tekanan jualnya tidak akan sedalam, misalkan di sini, 15.000 tidak sampai ke 13.000-an. Nah, ini akan bisa tertahan di sekitaran 16.000-an terlebih dahulu. Untuk saat ini, bisa di 17900 sebagai resisten. Kalau belum punya, silakan kalau misalkan mau coba ikutan untuk manfaatkan GIEP sedikit dari 17125-an ini hingga 17900, ada sekitar 700 rupiah, ini cukup lumayan. Silakan kalau misalkan mau manfaatkan, Bapak untuk tekinnya. Untuk Bayan Witness pun, silakan, ini bisa tunggu hingga 15.810. Ibu Dewi, ini Antam, kapan Bayan Witness, dan untuk Naga bagaimana? Untuk Antam, ini juga menjawab pertanyaan Ibu Fitri. Antam ini masih, MA5-nya masih cukup jauh ya, untuk mengejar penurunan hingga MA20-nya ini. Jadi, untuk saat ini potensi ribuannya pun masih cukup besar. Kalau misalkan sudah punya, bisa di-hold saja. Ini paling dekat di 890, dan selanjutnya ini bisa mengarah ke 920 hingga 960-nya untuk Antam. Kalau misalkan belum punya, boleh silakan mau coba masuk saat ini, atau mau tunggu Bayan Witness di sekitaran 870 pun silakan, karena memang potensi ribuannya untuk Antam ini masih cukup besar. Bayan Witness ya, Bu, untuk Bayan Witness silakan. Ini di sekitaran 865-nya tadi, Bu, untuk Antam. Untuk Naga. Naganya saat ini masih ada potensi ribuannya. Ini boleh coba nanti Bayan Witness saja. Naganya di sekitaran 195-nya tidak terlalu jauh untuk harga saat ini. Ini takutnya 200-nya ini tidak tertahan. Nah, ini bisa mengarah ke 195-nya hingga di sekitar 187-an untuk Naganya. Bisa Bayan Witness saja. Untuk Resisten ini bisa ke 2015 untuk Naganya. Untuk Ibu Fitri, Indofood Unilever. Indofood-nya potensi koreksi masih cukup besar setelah bagi dividen ya. Kemarin tanggal 20 Juni di hari pertama. Ini memang kebiasaannya setelah bagi dividen, biasanya koreksinya memang cukup dalam. Tapi ini kita tunggu. Kalau sampai MA 5 hari ini memang breakdown, ini sekitar, nah, ini MA 5-nya sekitar 6.885, ini breakdown. Ini 6.700, ini bisa mengarah kembali koreksi ke sekitaran 6.500-an. Kita tunggu ini MA 5-nya, breakdown atau tidak dari MA 50-nya. Ini bisa Bayan Witness saja saat ini di sekitaran 6.510 tadi. untuk Resisten bisa di 6.995. tapi kalau misalkan ini kembali 6.700 kembali di atas, di sekitaran 6.900, ini tercapai, boleh. Tadi bisa coba, kalau sudah punya bisa coba hold saja. Ini bisa tunggu hingga 7.200 untuk Indofood-nya. Tapi untuk saat ini memang potensi koreksinya masih cukup besar untuk Indofood. Untuk Unilever. Unilever juga sama, tapi ini kita perhatikan di sini, ini sudah hampir menyentuh lower band-nya. Bisa, kalau misalkan sudah punya, bisa tunggu hingga 4.465 bisa Bayan Witness. Untuk tidak secara agresif terlebih dahulu, karena memang tekanan jualnya masih cukup besar, atau mungkin mau lebih bawah di sekitaran 4.3345, nah nanti untuk Resisten bisa kembali sekitaran 4.600-annya untuk Unilever. Bapak Budiman, channel Telegram, itu bisa search di at research underscore PSI, Pak. Itu kita public, Pak, jadi boleh, Pak, join ataupun tidak join, itu Bapak bisa dapatkan informasi. Boleh download Telegram, Pak, terlebih dahulu, nanti Bapak bisa search at research underscore PSI, atau boleh save nomor kami, Pak, di 0822-72900-900, Pak, nanti otomatis nomor kita, ini akan terlihat kalau kita menggunakan Telegram. Nah, Bapak bisa coba chat kami untuk channel Telegram-nya apa, kalau misalkan lupa. Kalau misalkan memang mau langsung join, research underscore PSI, Pak. Nanti di situ semua info seperti webinar ini juga kita share, dan seperti contoh IPO pun ataupun teknikal rekomendasi akan kita share juga, Pak, setiap harinya. Bapak Ahmad Irfandi, Indi masuk teknikal rekomendasi kita, Pak. Boleh, Pak, coba buka channel Telegram kami juga untuk lihat kembali, Pak, teknikal kita hari ini apa, Pak. Bapak Markus, Unilever, barusan, Pak, untuk WSBP, ya, Pak. Kita akan bahas. Untuk WSBP-nya, kalau misalkan harga hari ini tidak berada di sekitar atau berada di bawah Rp3,95, Pak, ini masih akan bisa tertahan, Pak. Paling tidak, ini masih bisa roll rebound ke Rp405, Pak, untuk WSBP-nya. Kalau misalkan sudah punya, bisa di-hold saja, Pak, hingga Rp405, kecuali memang ada penurunan di bawah Rp3,95. Nah, ini bisa coba, Pak, sell terlebih dahulu. Tapi untuk saat ini, untuk saat ini memang potensinya lebih cenderung agak koreksi, Pak. Walaupun ada rebound pun, ini tidak terlalu jauh, Pak. Kalau bisa belum punya, lebih baik ditunggu, Pak, by own weakness. Ini di sekitaran Rp385, Pak, untuk resisten di Rp395 terlebih dahulu. Dan selanjutnya bisa ke Rp405, Pak. Untuk BMRI, Pegas, Ibu Foni, Pegas sudah ya, Bu. Kita bahas BMRI, Bu. BMRI-nya ini masih ada potensi koreksi kalau secara teknikal. Ini masih bisa mengarah ke sekitaran Rp655, Rp355. Kalaupun ini ada tarikan hijau pun, ini sepertinya karena memang kemarin cukup dalam dan ini juga banyak daya tampung. Nah, ini hari ini juga pun ini masih bisa ada potensi banyak daya tampung, Bu. Tapi untuk saat ini, untuk BMRI-nya kalau secara teknikal, masih bisa ada sedikit koreksi. Kalau misalkan belum punya, bisa coba band weakness di 6.600. Tapi silakan, kalau misalkan mau cicil dari sekarang, Rp6725 ini pun, ini bisa dikatakan cenderung sudah cukup bawah harganya untuk BMRI ini. Kalau misalkan mau lebih aman pun, ini bisa dijadikan level support di Rp6525 hingga Rp6460 untuk support-nya di BMRI ini. Untuk teens-nya ya, Ibu Foni, teens. Teens-nya lebih baik tunggu. Ini sementara, hanya sebentar, ini bisa mengarah ke Rp900 hingga Rp905. Silakan kalau misalkan mau coba di level support tersebut di Rp905. Kalau mau coba cicil dari Rp910 pun di teens, silakan. Tapi untuk saat ini, sebenarnya potensi teens-nya masih cenderung dead cross atau potensi masih cenderung koreksi. Untuk saat ini bisa tunggu hingga Rp905, resisten bisa di Rp960 untuk Ibu Foni, teens-nya. PZZA. PZZA ini baru listing juga. Kita di 15 menitan, coba kita perhatikan. Nah, ini sangat volatile, penurunan tajam dalam banyak daya tampung Rp1185 ini. Tapi untuk naiknya, naiknya ini agak cukup berat. Jadi, yang untung, yang untung ini yang beli di bawah di sekitar Rp1175, jual di Rp1185. Tapi kalau misalnya baru memasuk Rp1185, untuk saat ini tidak kami rekomendasikan PZZA. Kita bisa belajar saja, Bu, di sini PZZA-nya. Bisa coba tampung di Rp1175 atau boleh coba di Rp1180 untuk resisten saat ini di Rp1185 untuk PZZA. Baik, sepertinya pertanyaan sudah habis dan semoga tidak ada yang terlewatkan. Kami cukupkan untuk pilih webinar pada pagi hari ini untuk kami undang kembali pilih webinar esok hari di jam yang sama. Mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak berkenan. Selamat pagi dan salam cuan. Terima kasih telah menonton!